Intro Kembali lagi tentunya bersama saya Muhammad Gibran Di CNBC Indonesia X Ajaib Di Trader Summit and Competition 2021 tentunya Dan siang hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi bagi anak-anak muda Selamat datang, selamat siang Mas Timothy Ronald selaku founder dari Ternak Uang Selamat siang mas Selamat siang mas Apa kabar? Baik Alhamdulillah kalau baik ya Ini kita bicara soal literasi keuangan lah Soal finansial dan berbagai macamnya Saya mau tau dulu nih Sejak kapan sih seorang Timothy Ronald ini mulai berinvestasi atau kenal deh yang namanya investasi Oke jadi awalnya saya kenal investasi itu sebenarnya cukup relatif muda ya mas umurnya Saya pertama kali kenal investasi itu umur 15 sebenarnya 15 tahun? 15 Wah saya masih main layangan sama teman saya Jadi saya 15 tahun waktu itu masih SMP kelas 9 Jadi awalnya kenapa saya mulai investasi karena saya waktu itu googling mas Saya cari gimana sih caranya jadi kaya gitu Oke Kalau zaman dulu search gitu di google keluarnya biasanya cuma dua Kalau gak jualan saham Ya bener Karena waktu itu Warren Buffett sempet orang nomor satu paling kaya Lalu saya beli-beli bukunya tuh Beli buku-buku komik tentang orang-orang sukses Saya baca macam-macam dari Bill Gates, Enzo Ferrari Tapi yang paling menarik ini Warren Buffett mas Karena dia gak punya perusahaan waktu itu Tapi dia cuma investasi dari umurnya muda Beli sahamnya Coca-Cola terus dia jadi orang nomor satu paling kaya Saya pikir wah enak banget kerjaannya tinggal beliin saham tidur gitu kan Terus saya waktu itu pikir oke kayaknya saya mau investasi di saham Jadi mulai awal-awal coba dari situ mas 15 tahun mulai mengenal investasi Betul Belajarnya juga beli buku Beli buku Gak punya mentor atau mungkin kayak sekarang kan kita bisa berbagai macam nih platform dan segala macam Cuma termasuk ternang uang Dulu gak ada sama sekali Dulu gak ada mentor gak ada Mentornya hanya buku aja sih mas waktu itu Belajar dari buku Nah pertama kali buka Berarti buka rekening saham dong pertama kali Buka rekening Nah di suatu sekuritas itu sulit gak sih di usia 15 tahun Di tahun berapa tuh berarti waktu itu 2015 2015 usia 15 tahun buka rekening saham Kan dulu juga gak semudah sekarang juga Itu gimana boleh diceritain gak Kalau sekarang mungkin agak mudah ya mas Kayak ada ajaib segala macam buka sehari jadi gitu Dulu tuh mesti dokumennya panjang Berminggu-minggu juga bukanya Jadi waktu itu kebetulan karena belum punya KTP mas Jadi saya harus diem-diem Jadi pinjem KTP mama waktu itu Oh boleh gitu ya Boleh waktu itu Bilangnya yang lain tapi pake buat buka akun sekuritas gitu Jadi waktu itu akhirnya dibolehin dan coba-coba buka tuh mas Karena dulu prosesnya panjang tuh Dan depositnya lumayan mahal dulu Minimal kalau gak salah waktu itu 10 juta bukanya Jadi itu uang dari hasil jualan Jadi aku SMP juga udah jualan mas Jadi hasil dari itu Jualan apa kalau boleh tau? Nah saya jualan macem-macem Jadi pomet rambut waktu itu Jadi impor dari luar negeri gitu jual Jadi hasil dari jualan semuanya itu ditabung semua ke saham Aku gak jajan sama sekali mas Semuanya ditabung ke saham gitu Oke belinya saham Berarti beli Ini kalau boleh tau ya ini bukan pom-pom Ini disclaimer aja Saham pertama seorang Timothy Ronald apa tuh? Oke ini mungkin agak trivial ya Tapi saham pertama saya waktu itu BCA Waktu itu harganya masih 17 ribuan Itu saham pertama Tapi yang saya cuan tuh bukan BCA waktu itu Jadi BCA tuh saya hold cuman sampe mungkin 20 ribu Abis itu saya dijual Tapi waktu itu saya pertama kali ngerasain duit dari saham tuh Saya beli saham Barito Pasifik BRPT BRPT Jadi abis itu beli BCA Abis itu beli BRPT Harganya masih 100 mas waktu itu Sekarang kan udah seribuan tuh Betul Saya beggar 3 kali waktu itu Saham Barito Pasifik Terus saya pikir Gampang nih mas nyari duit dari saham Ternyata salah banget kan Saya waktu itu mikir gampang Jadi saya kecanduan tuh Mungkin kalau pertama kali rugi Saya gak kayak seperti sekarang kali Kadang pertama kali coba Langsung cuan terus beggar 3 kali Saya langsung mikir Oh ini hal yang saya mau lakuin sampe seumur hidup saya gitu Oke berarti ada Kemudahan ya ketika membeli saham pertama BBCA Terus cuan juga kan 17 ribu ke 20 ribu ya Dijual terus beli BRPT 100 ke 900 berarti ya Gak ke 300 waktu itu Oh 100 ke 300 ya 100 ke 300 beggar 3 kali Nah pernah gak sih Dalam perjalanan awal-awal itu Ngerasa loss juga Atau mungkin hilang duitnya Oke jadi lossnya tuh pas bukan awal-awal Tapi mungkin di tahun 2019 Mungkin mas Gibran juga ngerasain 2015 ke 18 itu nyari duit gampang banget Jadi saya mungkin mulanya hoki Lagi bull run 2019 itu nyari duit susah mas Dulu saya mengandut banget prinsip yang namanya value investing Dimana saya cari saham-saham yang murah Untuk dijual di harga yang lebih mahal gitu Waktu itu satu saham yang saya rugi tuh Lumayan besar setengah duit saya waktu itu PNLF Jadi Panin Finansial PNLF Oh iya iya oke oke Jadi saya beli karena saya lihat itu saham value gitu kan Saham value Kayaknya ini murah nih gitu Murah saya beli 300 turun 150 gitu Oke berarti dulu anaknya fundamental banget ya Fundamental garis keras dulu Fundamental garis keras gitu ya Nah belajar fundamental itu kan gak semudah yang orang bayangkan Karena bedah laporan keuangan Baca segala macem PBV, PER dan segala macemnya Dimana belajarnya? Oke Itu yang jadi menanya Jadi kalau dari dulu Saya waktu itu baca satu buku Judulnya adalah The Intelligent Investor Jadi saya beli itu 400 ribu mas bukunya waktu itu Oke Itu bukunya Benjamin Graham Gurunya Warren Buffett Itu buku klasik lah Semua orang harus baca Saya beli bukunya Lalu saya bisa cuan banyak tuh Sampai yang PNLF itu Disitu saya baru pikir lagi Kayaknya gak bisa cuman liat dari laporan keuangan deh Saya harus pake faktor-faktor analisa yang lain gitu Saya gak boleh close minded Cuman percaya sama satu hal gitu Ternyata itu bisa salah juga gitu Jadi disitu saya mulai evolusi untuk belajar hal-hal yang lain mas di market gitu Oke berarti memang Belajarnya itu sangat Teori banget ya berarti ya Kalau buku Iya awalnya teori Awalnya teori Terus juga belajar Saya salut loh bisa belajar fundamental dengan cara membaca gitu Saya aja harus belajar keras gitu Nyanya-nyanya orang Nah setelah tentunya Perjalanan seperti itu Dimana sebenarnya Kan apa ya rugi berarti ya ketemu yang namanya rugi Berarti Cara menaikkan semangatnya biar Kan orang kalau biasa abis rugi kayak Wah gila gue gak mau nih masuk ke pasar saham lagi Ini salah ini yang kayak gini Ini gak boleh nih kayak gitu Kan ada yang kayak gitu Menaikan semangatnya lagi untuk mencari cuan itu gimana Itu sebenarnya agak sulit sih mas Karena saya waktu itu saya ngalamin Kan waktu itu saya baru lulus SMA Posisinya Rugi Uang yang saya semua saya tabung Jadi saya waktu itu pernah bikin creative ads agency juga Jadi saya service klien Duitnya saya terus saham tuh Oke Itu duit saya setengah hilang waktu itu Setengah Jadi setengah hilang terus saya ngerasa Wah ini kayaknya Saham gak segampangnya saya kira nih Saya kira saham cuan-cuan terus Jadi saya tuh selalu itu Semua stock pick saya cuan Sebelum PNLV itu Saya baru rugi pertama Terus saya pikir Oke saya harus Mungkin saya harus upgrade skill saya mas Mungkin saya yang kurang ngerti Karena market kan selalu benar sebenarnya Benar Market tuh guru kita gitu Kita belajar sama market Market ngasih kita pengalaman Betul Jadi dari situ saya mulai belajar-belajar hal-hal yang lain Dan saya untuk bangkitnya sih sebenarnya Saya pikir Kalau saya nyerah disini mungkin Yang gak ada timoti yang seperti sekarang gitu Jadi waktu itu saya punya mimpi yang besar Saya pengen bikin company Saya pengen punya investment company juga Jadi saya tekunin terus di bidang saham gitu Oke Menekuni di bidang saham Kita tahu kan bahwa Lingkungan juga menjadi salah satu faktor pendukung tentunya Nah Usia 15 tahun Temen-temennya udah ada gak sih yang ngeh Soal saham atau investasi lah minimal gitu Kayaknya gak ada sih maksudnya Gak ada waktu itu Jadi emang sirkelnya juga gak ada yang Gak ada saya sendiri waktu itu Orang tua saya juga gak ngerti sama sekali Waktu itu dibilangnya Kamu ngapain sih judi-judi depan komputer gitu kan Tapi ya Memang waktu itu dulu belum banyak yang ngerti Belum seperti sekarang lah Oke mirip-mirip orang tua saya Memang agak cenderung konservatif gitu ya Nah ini akhirnya tentunya Tahu investasi Berarti memang investasi pertama seorang timoti adalah saham Saham Untuk yang portfolio jenis lain Kayak reksadana dan lain-lainnya itu seperti apa? Kalau pertama banget sebenarnya reksadana mas Sebenarnya pertama banget reksadana Jadi saya buka Saya ke bank BCA Saya beli reksadana Saya gak usah sebut produknya Tapi waktu itu saya beli setahun mas Jadi saya beli barangan tuh Saham BCA sama reksadana itu tuh Setahun saya hold Malah saya rugi mas reksadana ya Oke Reksadana saham waktu itu Salah satu yang paling besar juga gitu di Indonesia Terus saya pikir Aduh kayaknya mending saya mainin sendiri gitu Daripada titip Kalau reksadana saham makanya saya gak punya Kalau reksadana saham Tapi kalau yang lain saya punya Kayak pendapatan tetap Pasar uang itu saya punya Untuk tabungan Untuk dana darurat Saya juga waktu itu main kripto sebenarnya Oke Tahun 2016 Tapi saya rugi juga akhirnya itu Jadi karena kan 2017 jatuh semua Terus saya berhenti Baru mulai invest lagi Belakangan ini kripto gitu Oke Nah ini bicara soal Kan kenal reksadana Kenal saham Reksadanya juga gak main-main Reksadana saham juga ya Terus kenal kripto juga Itu kan biasanya Ya aset-aset beresiko gitu Money management seorang Timothy Ronald itu gimana sih sebenarnya Kalau boleh dibagi Oke Ini preferensi ya Masing-masing Dan juga punya profile resikonya masing-masing Jadi sebenarnya saya baru ganti Money management saya tuh tahun ini sebenarnya Setelah saya ketemu mentor-mentor saya Dibilang jangan terlalu yolo Karena saya dulu Wah saya dulu orang gila mas Pas covid aja Pas saya baru awal bangun ternak uang Waktu BRI itu kan 2100 tuh Bener BRI ini 3600 Itu saya hak Hakka semua itu langsung Pakai margin kali tiga juga Jadi itu memang bener-bener Saya tuh berani masuk Satu dua saham dulu Kalau sekarang mungkin Saya lebih Mungkin lebih konservatif kali ya mas Dulu pokoknya saya Yang penting hajar aja dulu gitu Saham tuh apa aja hajar dulu Tapi sekarang saya sadar bahwa Kita gak boleh taruh Telur kita ibaratnya di satu tempat Karena kalau pecah itu Sakit banget Jadi kalau saya sekarang 50% itu di saham 20% itu saya taruh di reksadana pendapatan tetap Jadi yang obligasi Saya juga punya di money market Itu di sekitar 20% Nah 20% lagi Itu saya taruh di kripto Dan 10% saya pegang cash Jadi saya ngaturnya gitu mas 50 saham 20 obligasi 20 kripto 10% cash gitu Itu money management Itu money management seorang Timothy Ronald Kadang Ada seorang investor baru Atau mungkin yang baru mengenal Dunia investasi Itu semua di HK Bahkan mungkin Ngambil pinjemen lah Karena ada mindsetnya Yang berpikir Semakin banyak uang yang saya putar Returnnya juga semakin besar Padahal itu sebenarnya salah juga ya mas Salah juga gitu Nah itu cara buat Apa ya saya bisa katakan Untuk Berarti harus menabung dulu dong Untuk mendapatkan uang dingin Bener ya Betul Karena gini Kita harus Approach investasi itu Seperti kita mau bangun rumah mas Jadi kita harus punya fondasinya dulu Kita gak bisa langsung bangun interiornya Kalau menurut saya Saham tuh udah kayak Bangun interiornya mas Sedangkan kita harus punya fondasinya dulu nih Perencanaan keuangan Itu apa Kita harus punya dana darurat dulu mas Mungkin Banyak yang bilang saya Teman-teman saya Seumuran saya masih 21 Ngapain sih punya dana darurat Pernah denger gitu gak mas Ngapain sih gitu Itu yang banyak dipertanyaan juga Masih punya Oh masih beritanya kan ya Iya banyak banget yang nanya begitu Kenapa harus punya dana darurat Untuk apa kan Gak ada yang urgent-urgent Nah Kita gak pernah tahu hidup ya mas Iya betul Nah saya bilangnya gini Karena waktu itu saya punya teman mas Kebetulan dia main saham juga Waktu corona waktu itu Tapi kebetulan orang tuanya waktu itu Pas corona sakit mas Jadi apa yang dia harus lakukan Dia waktu itu nabung di saham-saham KBCA Blue Chip Turun banget kan Turun hampir lumayan BCA dan BRI turun setengah gitu Dia harus jual sahamnya Di posisi turun setengah Untuk biayain orang tuanya Kan itu mau gak mau Harus biayain kan Orang tua masuk rumah sakit Tapi kalau dia punya dana darurat Waktu itu Dia bisa pakai dana daruratnya Untuk biayain orang tuanya Sahamnya dibiarkan aja Nanti naik Jadi udah ruginya setengah Hilang semuanya Karena harus biayain Nah itu adalah fungsinya sebenarnya mas Dana darurat Bener banget Nah itu itu yang harus diperhatikan Sama orang-orang yang melek finansial Menurut saya Yang literasi keuangannya bagus Punya dana darurat Jangan lupa juga punya asuransi sebenarnya Betul Tajiwa atau kesehatan Karena ya kita gak pernah tahu Hidup akan membawa kita kemana gitu kan Mas kita juga gak minta-minta Ada risiko Di dalam hidup kita Nah bicara juga soal Seorang Timothy Ronald Umur 21 tahun Terus ngebangun Ternak uang Bersama dua orang rekannya Gimana bisa terpikir Ah gue mau bangun ternak uang nih Apa yang dilihat Market Apa yang dilihat di masyarakat ini Oke jadi ini Kalau cerita jujur Waktu itu saya Bangun ternak uang itu Umur 19 tahun Waktu itu 19 tahun saya bertemu partner saya Raymond Jadi saya ketemu Raymond Karena waktu itu Jadi saya sharing Aktif sharing mas Jadi saya mulai tuh awal dari TikTok sebenarnya Dimana saya udah analisas Dari setahun sebelumnya Bahwa TikTok ini Bakal booming gitu Tapi waktu itu tuh Masih zamannya Cewek joget-joget Segala macam gitu Orang masih bilang alay ya Masih alay Jamannya bowo kali ya Jamannya bowo betul mas Jamannya bowo Jadi dari jenis itu Saya pikir ini kayaknya ada Market yang saya bisa type in Yaitu market edukasi Literasi finansial Jadi saya tiba-tiba Pas awal-awal covid Saya bikin aja Saya udah planning tuh Konten planning panjang Saya bikin tentang edukasi saham Dan kebetulan laku banget Waktu itu Rame banget Karena orang mungkin Cari pendapatan Dan lain-lain gitu Saya bener-bener taruh tuh Porto saya saya beli BRI Saya jebret tuh Saya kasih tunjuk tuh Jadi rame kan Terus semua orang Banyak yang ikut Banyak yang cuan juga Nah dari situ Jadi mulai gede tuh TikTok saya Nah dari situ saya pikir Oke saya mau sharing Ke lebih banyak orang lagi Jadi waktu itu saya mulai Dengan bikin webinar sebenarnya mas Oke Bikin webinar Dan kebetulan waktu itu Partner saya itu ikut Si Ray itu ikut Nah Saya pas ketemu Ray Dia itu profesional Dia punya agensi teknologi Sampai ke Singapura Tapi dia punya uang Tapi gak diinvestasiin mas Berarti uangnya cash Uangnya cash Dan saya bener-bener Lihat dia Kok bisa ya Ada orang kayak gini gitu Padahal dia bukan karyawan Dia pe bisnis juga gitu Tapi uangnya tuh gak tau Mau diapain Nah saya pikir Kalau dia aja begitu Pasti banyak banget nih Orang yang gak tau Uangnya mau diapain Dan dari situ saya pikir Kenapa gak kita create solusi aja Kita bikin aplikasi aja Karena dia backgroundnya teknologi Saya backgroundnya marketing Pas banget Yaudah kita bikin aja gitu Jadi bikin sebulan PT langsung jadi itu Sebulan pakai beres semuanya Pakai modal yang saya punya waktu itu Kecil banget mulainya Kita mulai berdua Karena kita punya misi untuk Mencetak 10 juta investor baru Nah tapi along the way Saya lagi bangun perusahaannya Saya notice something yang kurang gitu Yaitu produknya Siapa yang bisa bikin produknya lebih bagus lagi Disitu saya ketemu partner ketiga saya Veli Karena dia memang aktif banget Sharing di Youtube Beliau adalah juga CFA Pengalaman di capital market Jadi saya pikir dia bakal bawa Banyak ekspertis baru Untuk develop produknya Disitu bahkannya kita jalan bertiga mas Jadi saya dari segi marketingnya Ray itu tech-technya Veli dari produknya Nah kita sebenernya Misi kita simple mas Kita pengen cetak Indonesia itu jadi negara investor Karena kita gatel ngelad Singapura gitu 30% penduduknya itu investor Sedangkan startup di Indonesia ya Itu diinvest sama Tamasek Sama GIC-nya Singapura Kenapa dana pensiun kita tuh Gak bisa dipakai untuk invest di startup Gitu kan Harus itu satu hal yang bisa dilakukan Benar KBPJS kita aja kalo Floating loss tuh dihitung merugian negara loh Sampai sekarang Nah itu kan peraturannya masih konyol gitu Ibaratnya Nah itu sebenernya hal-hal yang Memang saya pengen ubah di Indonesia Dimana literasi finansial tuh Diajarin dari sekolah mas Betul Diajarin di rumah Diajarin di kuliah Gimana caranya ngatur duit Nah itu tuh yang sebenernya Yang gak semua orang dapat ya Menghitung Yang tadi juga saya sempat notice Menghitung cara bayar KPR Betul Orang tuh cuma Tahunya mungkin ya Habis-habisin uang Habisin uang Tapi gak pernah diajar Bagaimana mencetak uang gitu ya Betul Bener ini yang Perlu saya garis bawahi juga Dan yang paling penting adalah Yang saya Mungkin karena tingkat literasi Keuangan di Indonesia juga Masih rendah ya Di angka 30 Sedangkan Inklusi keuangannya di angka 70 Itu menjadi sebuah Iya Tantangan sih mas Tantangan Iya Nah membangun ternak uang Kenapa namanya ternak uang gitu Oke itu mungkin agak lucu ya Apakah karena suka main game pet Ternak-ternak Hermes Moon gitu Atau seperti apa Itu sebenernya agak random sih Karena saya waktu itu pikir Kan ini Saham tuh sebenernya Kan ada perternakan lele kan Ada perternakan ayam gitu Saham tuh sebenernya Ternak uang gitu Jadi gimana caranya uang tuh Bekerja untuk kita Karena saya pernah denger quotes Dari Warren Buffett Kalau kita gak bisa bikin uang Bekerja untuk kita Di saat kita tidur Kita kan selamanya mas Bekerja untuk uang Di saat saya pikir Oke yaudah namanya ternak uang aja Karena memang kita ternakin uang Uang jadi uang lagi gitu Iya beli saham Naruh beberapa gitu Jadi uang lagi Biarin kan Emang seperti beternak ya Tapi gak perlu dikasih makan Gak perlu dikasih makan Tinggal tidur Gak ada cost produksi Gak ada cost produksinya Direksinya yang capek-capek kerja Kita tinggal beli sahamnya Dapat untung Enak kan mas Benar Bagi dividen Dapat dividen juga Benar-benar Cuma dipotong Biaya pas beli Dan nanti pas jual aja Selesai Nah bicara soal ternak uang Pas sih ngebangun Pertama kali ternak uang itu Ya gak semua orang akan menerima Dengan mudah Dengan cepat Paling contoh ya Misalnya Kayak di kampung saya Utamanya gitu kan Eh apaan tuh Atau gak ketika ditawarin Untuk berinvestasi Belajar investasi Pertanyaannya cuma satu mas Saya dapat berapa bulanannya Itu yang paling Itu yang saya garis bawih Banyak orang yang nanya gitu Padahal kan investasi ya Gak ada fixed return Gak ada fixed income juga ya Setiap bulan gitu Nah ada gak sih Tantangan seorang Timotironol Dan tim ternak uang Menghadapi Ya tantangan ketika Pertama kali dibangun Oke awal-awal mungkin Orang bilang Ngapain gue belajar gitu kan Ngapain gue belajar Tentang investasi Karena orang Indonesia Pikiran itu masih sama mas Jadi dapat Dapat uang Itu langsung habisin aja dulu Yang penting kita yolo aja Karena anak muda hidup Cuma sekali Dapat duit Beli jam tangan Dapat duit Beli mobil Langsung Berlindung di self reward Nah ini Jadi orang-orang tuh Biasanya bilang Self reward Karena Kalau bisa contoh ya Prinsip saya pribadi Kalau saya mau beli barang Saya harus mampu beli 10 kali Secara cash Baru saya beli Anak-anak muda zaman sekarang Misalnya Gaji 7 juta nih mas Udah langsung cicil mobil 200 juta gitu kan Terus mereka bingung Kenapa hidupnya susah gitu Karena maksudnya make cash sendiri Yang bikin hidupnya jadi susah Nah ini adalah Sebenarnya challenge saya juga mas Untuk gimana caranya Perbaiki literasi finansial Karena banyak banget Anak-anak muda yang Gak ditanemin gitu Untuk kita belajar Menyisihkan dulu Misalnya Punya gaji 10 juta Janganlah spending langsung 5 juta 8 juta Tapi sisihin dulu 2 jutanya sisihin dulu 1 jutanya disisihin dulu Jadi dapat gaji 1 juta Langsung hilang Langsung ke rekening RDN aja Taruh RDN beliin saham gitu Jadi gak usah Gak usah kepikiran terus Jangan spending dulu Nabungnya nanti Itu gak ada nabung-nabung ya mas Kalo kayak gitu nanti Bener banget Itu yang saya garis bawah Orang tuh gajinya 7-8 juta Bisa cicil mobil 200 juta Padahal beli mobil itu Bukan cuma belinya ya Betul Mikir kos setelah beli mobilnya Bayar parkir Toll Service dan segala macem Banyak yang dibayar Jadi memang kita harus Lebih aware Terhadap keuangan Atau finansial kita Nah Saya nih baca-baca tadi PPT seorang Timoti Kalo kita liat kan Ada untuk fungsi edukasinya Belajar dari ratusan video online Nah Membuat Produknya ini Itu kan bisa saya katakan produknya Videonya ini adalah produk dari ternak uang Gimana caranya sampai Bisa membuat video Dengan durasi Dan Kalo orang mau bergabung Gimana sih caranya gitu Oke Buat temen-temen yang mau bergabung Itu gampang banget Kalian tinggal langsung ke website-nya aja Kalian bisa langsung tinggal klik Jadi member Nah Kita sebenernya simple mas Konsep itu sebenernya kayak Netflix Tapi untuk belajar saham Gitu Jadi daripada kalian pakai uang Kalian buat nonton yang Mungkin gak berguna di hidup kalian Kalian bisa pakai untuk Nonton sesuatu yang Ngebantu kalian gitu Kayak contohnya Kemarin kita baru launching Modul tentang KPR Mas Ini modul yang gak pernah ada gitu Kalian cari dimana-mana Jarang tentang KPR Bahas yang detail dengan real case Karena kebetulan Partner saya si Feli Kemarin baru Mau beli rumah Terus saya bilang Saya liat tuh di Instagramnya Saya bilang Kenapa gak sekalian Kamu bahas disini di modul Karena disitu Dia bisa ketemu Bahwa yang KPRnya Sebenernya itu lebih murah Sebenernya jatuhnya Lebih mahal 150 juta Kalau dihitung Dan itu ada hitungannya Gitu Jadi kita pengen Ngajarin kalian semua Gimana caranya Bertanggung jawab Dengan keuangan kalian Jadi bikin produknya itu Butuh waktu yang panjang Awalnya tuh saya Shooting cuma di kamar Mas sebenernya Pas awal-awal bangun Berarti talentnya awalnya cuma Saya waktu itu Saya pribadi Jadi saya pribadi Shooting sendiri Karena saya backgroundnya Pegang kamera juga Saya edit sendiri waktu itu Jadi memang itu One man team dulu kerjanya Saya cuma bertiga waktu itu Bener-bener kerjanya semuanya sendiri Sampai sekarang Akhirnya bisa Ratusan karyawan Dalam waktu satu tahun Berapa ratus mas Kalau boleh tahu Seratus Seratusan karyawan Dalam rangka Jangka satu tahun Membuat Ini nih yang paling saya Garis bawahi Belajar menghitung KPR Kan orang kadang Biasanya bingung ya Floating Apa namanya Bunganya yang floaty Atau yang fix nih Bingung kan kadang Nah itu tuh bisa dipelajari Ternyata ada modulnya Nah bicara juga soal Engagement Menarik perhatian orang Untuk mau Bergabung Mau subscribe Atau ya Spend money nya lah ya Di ternak uang Istilahnya kayak gitu Supaya bisa berlangganan Dapat video edukasi Sulit gak sih sebenarnya mas? Ini Awalnya Awalnya tuh sebenarnya agak sulit mas Karena untuk Nyuruh orang Untuk ngeluarin duit Untuk edukasi Itu susah banget Iya bener Susah banget Karena Bayar SPP aja kadang aneh nunggak mas Bayar SPP aja nunggak Kayak beli buku aja Orang gak mau Tapi saya Tekanin terus gitu Saya beli buku tadi mas Yang saya sebutin 400 ribu Itu hasilin saya Berapa miliar Saya udah gak tau gitu Jadi return paling tinggi Sebenarnya itu bukan Investasi di saham mas Bukan investasi di kripto Bukan beli koin Shiba Inu Bukan Tapi investasi di ilmu kita Contoh Banyak anak-anak Mungkin bilang Bang Saya punya uang Satu juta nih Saya harusnya bagusnya Invest kemana Saya pasti selalu bilang Invest ke diri kamu Satu juta Beli misalnya Course tentang fotografi 500 ribu Shooting untuk wedding Kamu bisa dapetin Tiga juta lagi Bisa dapetin Enam juta lagi Extra Jadi invest di ilmu Tingkatin skill kita dulu Baru Kita bisa mendapatkan Earning power yang lebih tinggi Gitu sih mas Jadi banyak banget Orang Indo gak melek Untuk Belajar gitu Investasi untuk Leher ke atas Nah tapi lucunya Karena kita kan ada fitur juga mas Dimana ada fitur namanya Watchlist Jadi dari situ Kita kerjasama-sama Beberapa sekuritas Untuk mengkurasi Analisa mereka Jadi kita sajikan secara Simple untuk retail Nah banyak banget Yang untung dari situ Jadi ada top watchlist Jadi lima saham terbaik Yang menurut kita Paling bagus dalam waktu Satu sampai tiga bulan Nah jadi dari situ Banyak banget Yang cuan Akhirnya ada yang subscribe Cuma buat Lihat itunya doang Gak mau belajar bahkan Tapi kalau saya gak apa-apa Saya bebas Ada tantangan gak sih mas Kalau kita lihat misalnya Ini kan salah satu platform Belajar Bukan cuma saham aja sebenarnya Belajar investasi Mengatur keuangan juga Bahkan Ya tadi kalau ada juga Modulnya menghitung Cicilan KPR Juga ada Gak semua orang bisa Melakukan itu Atau mungkin gak semua juga Tempat bisa memberikan kita ilmu Seperti itu Bangku kuliah juga Belum tentu bisa gitu kan Nah kadang tuh ada orang yang Mulai berinvestasi Ujung-ujungnya kan pasti Ya saya mau cepat Profitnya banyak Cepat dapet duit Cepat kaya Istilahnya ya Gitu kan Belih lah Misalnya dalam tanda kutip Kayak grup-grup premium Apa-apa premium Pokoknya Biar dapet rekomendasi Gitu kan Nah Tentunya melihat hal ini kan Akhirnya orang itu jadi Gak mandiri ya Bisa saya katakan Berpangku tangan Gimana nih Seorang Timothi Menanggapi hal-hal seperti ini Oke Ini yang selalu saya bilang Kalau mungkin teman-teman yang nanya saya Misalnya teman-teman saya tuh Misalnya lagi nongkrong gitu Bro Saham apa sih Bang Mungkin Mas Gibran juga ngerasain Nah saya selalu bilang kayak gini Ke teman-teman saya Kamu bisa copy Stock pick saya Jadi sahamnya bisa kalian copy Tapi kalian gak bisa copy Yang namanya conviction mas Keyakinan Gitu Waktu itu saya misalnya beli Saya sebut aja ini Disclaimer on ya Dan udah terjadi ya Jadi saya waktu itu beli Friend tuh harga 70 Waktu itu orang masih bilang Friend tuh saham gorengan Tapi saya memang udah analisa sendiri gitu Oke si Narmas keluarin Capex 10 triliun Masa sih sahamnya gak ada naikin gitu Lalu teman saya ikut beli gitu Saya waktu itu kebetulan Saya ngomong saya beli Dia keluarnya di 90 Saya keluar di 150 Sahamnya sama Tapi untungnya beda Bedanya dimana Conviction Dia gak tau di 90 itu Mau turun lagi Atau apakah naik lagi Karena dia gak punya keyakinan Jadi yang saya ajarin Di ternak uang ini Gimana caranya investor tuh Punya conviction Karena misalnya Saya kasih tau ticker nih mas Mungkin sahamnya sama Tapi untungnya bisa berbeda Atau bahkan Mas Gibran bisa rugi Sahamnya sama Mungkin Mas Gibran udah ngalamin tuh Ngasih tau ke temen Iya betul Mas Gibran untung temennya rugi Tergantung posisi berarti ya Tergantung posisi kan Nah itu conviction yang Dia gak bisa tau Kalau dia gak ngerti cara analisanya Jadi itu sih mas Saya bener-bener tekanin Untuk orang tuh ngerti Apa yang dia beli Jadi jangan cuman sekedar Oh grup VVIP ini Bilang saham ini terbang HK semuanya Jangan langsung main HK aja gitu HK ntar dia buang barang gitu Tapi kita harus bener-bener perhatiin Apa sih yang kita beli Karena saham itu kan seperti Makhluk hidup sebenernya Dimana itu perusahaan yang bener-bener running Ada direksinya Dia kerjain apa sih perusahaan ini Direksinya siapa aja sih Perusahaan ini tuh bekerja di bidang apalah At least gitu Kita harus ngerti apa yang kita beli Dan bener-bener analisa secara mendalam Gitu sih mas Nah ketika seorang masuk pertama kali misalnya Subscribe Runak uang misalnya Ada gak sih sebenarnya Orang itu memang diarahkan Ini dulu deh Kamu belum Misalnya belum punya dasar lah Soal mengatur keuangan Kamu ini dulu nih yang harus kamu nonton Ini yang harus subscribe Kan kadang orang biasanya Ah gak saya mau langsung lompat nih Lompat kelas Gak mau di TK Saya maunya kelas 6 Ada gak sih? Ada Jadi kita kasih tau dari awal dulu mas Dari personal finance Dasarnya sampai nanti advance di saham Jadi mau dari awam banget nih mas Gak ngerti tentang ngatur duit Sampai mau FCFF valuation DCF semua itu ada Jadi kita lengkap Dari beginner sampai yang super advance pun ada Nah tapi Ntar kita akan keluarin di Desember Fitur baru yaitu namanya financial check up Oke itu seperti yang Dimana kita akan Nanti kalian bisa langsung check up disana Secara financial Ini belum keluar fiturnya Launching Desember Jadi kalian bisa langsung check up Financial kalian Dan disajikan modul yang sesuai Dengan kondisi kalian Jadi personalize Nah financial check up nya ini Jadi kalian kayak Kayak advisory aja Kayak ke dokter lah ya Kayak ke dokter Kalian ke dokter uang gitu Ke dokter uang Jadi langsung beres keuangan kalian gitu Jadi tinggal curhat Curhat dong kak Bukan curhat dong ma Kalau ma lain gitu ya Curhat dong kak gitu kan Ini kondisinya gini-gini Akhirnya keluar lah Iya Resepnya Resepnya betul Persis kayak ke dokter Iya harus kayak gini Harus kayak gini Harus kayak gini Gini-gini ngatur keuangan seperti ini Nah Bicara juga soal Tadi kan Timothy bilang Ada perubahan di tahun 2021 Berarti ya Untuk money management Dan segala macemnya Termasuk diantara Memilih-milih Contoh misalnya memilih saham gitu Ada perubahan dari Timothy 2015 Dan 2021 ini Wah jauh banget Dulu saya tuh ini Saya tuh dulu Value galis keras Saham itu harus Price to earning murah Price to book murah Itu saya sadar bahwa Hal itu tuh Mungkin gak bisa di Indonesia Mungkin di luar bisa Tapi Indonesia tuh gak bisa Karena saya juga punya salah satu mentor Yang pernah kerja di salah satu fund Fund value Dan dia bilang gak works di Indonesia Jadi saya lihat di Indonesia tuh Pentingnya story mas Ini perusahaan tuh Ada story apa sih Bener Karena itu bahkan Misalnya ya Saya tuh dulu Selalu cari perusahaan yang misalnya plus Sedangkan sekarang Saya kebalik justru mas Saya cari malah perusahaan yang minus Oke Karena uang terbesar yang saya dapetin Itu bukan dari perusahaan plus Jadi plus lagi Orang kan bisa cari gitu Yang udah untung jadi lebih untung lagi Oh iya juga Itu saya jarang tuh Cuan gede Tapi saya cuan gede Dari perusahaan yang tadinya rugi Berbalik jadi untung Turn around Itu biasanya saya paling suka Jadi perusahaannya punya corporate action Turn around story Contoh saya beli bank jago Waktu harga masih 5 ribu kan 5 ribu orang semua bilang Bank itu adalah Wah ini bank rugi Bank jelek segala macam Masa depan masih jauh Masa jauh Kuartal 3 ini udah untung loh banknya Nah Uang yang paling besar saya dapetin Itu yang tadi mas Jadi dari rugi justru keuntung Sama kayak friend Dari rugi nanti keuntung Itu saya bisa dapet uang Paling besar dari sana Jadi buat temen-temen Yang mau coba Boleh Tapi ini mungkin yang buat Lebih advance ya mas Tapi kalau misalnya pemula Ya tabung aja Saham-saham Contoh kayak BCA BRI Memang udah Track recordnya udah bagus gitu Tapi kalau mau coba cari yang Cuan-cuan gede Itu cari yang turn around Dari merah ke hijau Itu justru yang paling cuan Nah ini kan kita lihat Kalau saya lihat Selama ini tuh jumlah investor Naik SID meningkat Semuanya mau kaya Ya jalur cepat Kadang Tapi gak Akhirnya meminimalisir Bukan meminimalisir Bahkan menggeser Yang namanya risiko gitu kan Bahkan mungkin Gak ada nih yang namanya risiko gitu Padahal Risiko tuh tetep ada nih Mas Timoti melihat dengan Hal-hal ini Banyaknya Minat orang masuk ke pasar modal Tapi gak dibarengi dengan Ilmu Gak dibarengi dengan Pengetahuan Bahkan mungkin ada Yang ilmunya banyak nih Udah denger kiri kanan Bisikan-bisikan lah Apalah dan segala macam Grup-grup lah Tapi gak bisa merealisasikan juga Nah itu kayak gimana tuh Oke Jadi ini memang Saya bisa sebutnya Trader Corona kali ya mas ya Corona yes Trader Corona Karena mulanya pas Corona Ingat gak mas Waktu mungkin Januari Setelah Corona itu Yang jaman-jamannya Kimia Pharma Ira Ira KL Yang orang sampai gada-gada BPKB motor untuk beli itu Yang akhirnya ada yang bunuh diri Ada yang segala macam Kenapa kayak gitu Karena gak dibarengi dengan Manajemen risiko yang baik gitu Kita sebagai seorang investor Mahapun trader Kita harus tau Risiko yang kita bisa Ambil tuh berapa mas Jadi semua orang tuh punya Profil risiko yang berbeda-beda Kayak misalnya mas Gibran Mas Gibran punya uang Misalnya 1 miliar Amin Kalau uang Ilang 500 juta Perasaan mas Gibran gimana Ya gimana ya Nah Ada yang mungkin Langsung panik Ringat dingin gak bisa tidur Mungkin saya kalau Ilang 500 juta Saya akan tambah lagi Nah itu beda-beda Profil risiko orang Kalau misalnya 1-10 Mungkin saya agresifnya 20 Gitu mentok Ada juga yang misalnya Uang 1 miliar nih Ilang cuma 10 juta Itu udah gak bisa tidur mas Jadi saham itu Bukan untuk Siapa jadi lebih kaya Tapi kita Tujuan finansial kita Apa ke depannya Jadi kita bukan untuk Lomba kaya-kayaan Tapi untuk mencapai Tujuan finansial kita masing-masing Nah tujuan finansial masing-masing Itu berbeda-beda Misalnya mas Gibran Punya tujuan finansial 6 bulan lagi Misalnya mau liburan Atau mungkin Desember mau ke Bali Nabungannya cuma sebulan Atau mungkin beberapa hari Masa nabungannya pakai saham Kalau sahamnya turun Desember Ntar gimana Masa gak jadi ke Bali Kan beda-beda Misalnya mas Gibran mau DP mobil 6 bulan lagi Mobil baru Mau DP misalnya Fortuner Masa pakai saham 6 bulan lagi Ya kita harus sesuaiin sama Instrumen finansialnya mas Pakai reksi dana pasar uang Pakai deposito Ataupun di cash Jadi itu harus disesuaiin Karena banyak orang Salah disitu Harus menyesuaikan betul-betul Apa yang menjadi tujuan anda Masuk berinvestasi Betul Instrumennya juga Ya harus disesuaikan juga Betul Dengan profil risiko juga Nah tapi kan banyak tuh Yang biasanya Mimpinya mencapai tujuan finansial Apa ya Berhenti bekerja Sebelum 35 tahun lah Ada juga yang pengen Hari tua ongkang-ongkang kaki doang Itu kan ngangkat-ngangkat kaki Tetap kaya Banyak duit Tapi kan ada juga yang biasa Beralasan kayak Ah gue nih generasi sandwich nih Gak bisa nih gue kaya gitu Nah gimana nih Mematahkan stigma bahwa Generasi sandwich pun bisa kaya Sebenernya bisa mencapai tujuan finansial yang baik Dan juga mapan Oke kalau dibilang sandwich Saya juga mungkin Sandwich gitu Saya pasti nanti akan biayain orang tua saya Dan saya mungkin biayain anak-anak saya Ataupun adik saya Nah tapi Generasi sandwich Mungkin banyak yang nganggap ini sebagai beban mas Wah saya mesti biayain orang tua Investasinya itu dimana Kalau saya Saya nganggap Generasi sandwich itu sebagai berkat justru mas Dimana saya bisa lebih bermanfaat Untuk orang tua saya Dan juga keluarga saya Nah tapi solusinya gimana Tingkatin income kita Seperti yang bilang tadi Jadi Gini Saya tuh agak kurang setuju Dengan financial advisor Ya ini Mungkin ini pendapatan saya pribadi ya Tapi saya kurang setuju Orang yang bilang Oke kita harus press pengeluaran gitu Diajarin misalnya Pendapatan 10 juta nih Pengeluaran 8 Oke pengeluaran lu harus turunin Sampai mungkin 6 juta gitu 7 juta Itu menurut saya susah mas Karena saya pribadi itu orang yang suka spending sebenarnya Dan saya gak setuju dengan orang yang bilang Jangan konsumtif gitu Tapi konsumtif Income nya juga banyak Konsumtif tapi income nya juga banyak Betul Karena gini Kalau orang Kita mau coba hemat-hematin pengeluaran Itu cuma bisa sampai certain extent mas Gak bisa terus-terusan kita Kurang-kurangin terus Bentar ada mentoknya gitu Tapi yang gak bisa mentok apa? Pendapatan kita Jadi kalau misalnya kita tingkatin skill Pendapatannya bisa naik gitu Pendapatannya bisa naik Tapi tadi pengeluarannya ya Boleh naik juga sebenarnya Gak masalah Tapi jangan terlalu naik pengeluarannya Yang penting proporsi Karena kan sebenarnya Rumus dari GDP kan Konsumsi plus investasi Kalau gak ada konsumsi Negara kita susah juga Jadi saya gak pernah dorong orang Untuk berhemat-hemat Saya pribadi juga bukan Pribadi yang berhemat mas Saya spending tuh Mungkin bisa 50 sampai 70 juta Per bulan Untuk makan doang gitu Minimal saya single gitu Masih umur 21 Jadi saya gak pernah dorong orang Untuk hemat Tapi tingkatin pendapatannya Kalau misalnya kalian bisa tingkatin pendapatannya Bisa lifestyle enak juga kan Why not gitu Hidup kan ya bukan buat susah-susah Hemat-hemat gitu Benar jadi balance gitu Iya kita harus balance Kembali lagi ke orang masing-masing Berarti mas ya Kembali ke orang masing-masing Iya tergantung orang masing-masing Tapi kadang tuh orang gak bisa mengukur Diri dan diri gitu Jadi kayak pendapatannya 5 Terus misalnya pengeluarnya 10 Kan itu gak balance ya Banyak yang begitu Banyak yang seperti itu Akhirnya ya itu Banyak pinjol lah Dan segala macem Peleter dan kawan-kawannya Dan lain-lain Nah itu benar-benar harus menjadi edukasi juga Nah tantangan juga ke depannya Kalau melihat Ternak uang kan akan semakin berkembang tentunya Berbagai macam inovasi akan diciptakan Kalau melihat Di 2022 mendatang misalnya Apa sih tantangan yang Termasuk untuk Literasi keuangan bagi orang-orang Di Indonesia Apa sih yang paling besar Sebenarnya masih dilihat Oke Kita kan Ternak uang ini yang kita coba solve Adalah literasi finansial Ataupun edukasi ya Tapi problemnya gini Anggaplah orang udah teredukasi nih mas Orang udah pinter gitu Dan what's next gitu Kita mau bantu empower mereka Dengan apa Mereka nanti bisa mungkin transaksi Dan lain-lain Tapi itu di tahun 2022 Saya belum bisa spill sekarang gitu Tapi ya masih ada plan ke depannya Untuk Banyak untuk ngebantulah pokoknya Jadi kita mau jadikan Ternak uang ini adalah Super app mas Super app dimana Kalian bisa ngelakuin semuanya In one app Jadi jangan keluar Belajar disini Ntar transaksi tempat lain Jangan gitu Belajar disini Transaksi juga bisa disini Oke Dan kita akan kasih rate yang kompetitif juga One stop living One stop gitu Apa yang mau Pak lu gak ada deh Apa yang lu mau Gue ada Jadi emang gitu Pebisnis kadang melihat itu Jadi bener-bener melihat peluang Enggak kayak Misalnya pekerja dan lain-lain Nah Tapi bicara juga soal ternak uang Berbagai macam Tentunya tantangan sudah dilewatin Terus juga berbagai macam Rencana juga Yang akan di Apa namanya Dilakukan Di tahun mendatang 2022 Nah menutup di 2021 ini Kita kan 20 Apa ya Desember ini kan udah mau lagi nih Minggu depan Bahkan udah Desember nih Selama 2021 Ternak uang gimana sih Maksudnya Fightnya seperti apa nih Oke kita mungkin Saya bisa bilang bahwa Company-nya Grow itu Cukup cepat ya mas Kita cukup cepat Growing-nya dari Januari Sampai Desember ini Dan saya sangat amat bersyukur Dan Bantuan-bantuan stakeholders yang lain Tapi ya Saya mempunyai banyak mimpi ke depannya Dan kalau misalnya Desember ini Sebenarnya kita ada kompetisi Tapi saya gak bisa ngomong sekarang Kompetisinya Kita ngomongnya selasa aja nanti Jadi kita ada kompetisi yang besar gitu Dimana kalian bisa ikut Kalau mau coba Kalian bisa cek di website kita juga Nah Tapi Banyak yang saya mau kerjain sebenarnya mas Di tahun 2021 ini Bahkan di Desember ini Dimana target saya tadi Sebenarnya itu untuk mencetak 10 juta investor kan Itu bukan angkanya kecil User kita kan baru 350 ribu Masih jauh gitu Kita masih banyak banget Hal yang kita mau kerjain Seperti ini Mungkin kolaborasi dengan CNBC Dan lain-lain Kita harap ya Kita juga bisa banyak kolaborasi Kedepannya mas Sama CNBC juga Untuk mengedukasi mas Mengedukasi teman-teman Literasi finansial Dan lain-lain Oke terakhir mungkin Tips buat para traders-traders Yang sangat mencintai dunia Saham dan Keuangan ini selama pandemi Apa sih tips dari seorang Timothy Ronald Supaya bisa Cuan Cuan dan cuan aja Oke mungkin banyak banget teman-teman Yang maunya cuan terus mas Tapi tips terakhir dari saya Jangan terlalu fokus sama returnnya mas Karena kita lihat ISG kita itu Subur banget gitu CHR kita mungkin 11% Dari awal berdiri gitu Return tuh gampang Dicari di Indonesia Kita emerging market Negaranya sedang berkembang Ya 2045 Data dari McKinsey Akan bilang Indonesia itu Negara keempat ekonomi terbesar Di dunia Gitu Jadi ini keretanya Akan cuma jalan sekali Tapi Return tuh gampang Tapi yang sesuai itu apa Yaitu ningkatin skill kita mas Sebagai investor Jadi jangan fokus kepada return Tapi fokus kepada Tingkatin skill kita Sebagai investor Untuk menyiapi Masa-masa yang akan mendatang Itu sih mas Oke itu yang harus Anda siapkan Tentunya dan Tantangan kedepannya juga Semakin besar Kita harus tetap aware Dengan keuangan kita Jangan sampai pendapatannya 5 Pengeluarannya 10 Atau bahkan 15 Itu sangat-sangat Tidak sehat tentunya Baik Tepuk tangan dulu yang paling meriah Untuk Timothy Ronald Di siang hari ini Founder dari Ternak Uang Banyak memberikan inspirasi Dan juga gambaran Soal literasi keuangan Saya mau ngasih sesuatu dulu Sebelum kita jeda Saya ada kenang-kenangan Juga tentunya Dari CNBC Indonesia Ada beram Terima kasih ya Udah dibawain Sorry Oke kita foto bersama dulu Bertiga boleh mungkin Kita foto bersama ya Boleh Kita ada foto bersama dulu Oke kita menghadap ke kamera Boleh Satu dua Kini sini 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 Oke disuruh Satu dua Tiga Oke tepuk tangan yang paling meriah dulu Untuk Timothy Ronald Terima kasih sekali lagi Terima kasih Dan tentunya CNBC Indonesia X Ajaib Trader Summit and Competition 2021 Akan kembali Usai jeda bersama rekan saya Bramudia Prabol Dan tetaplah bersama kami Terima kasih